Oke guys, balik lagi di Papia Channel Jadi kali ini kita mau review remote AC Daikin nih teman-teman Ini remote-nya Nah itu AC-nya teman-teman, Daikin Jadi remote ini yang unik adalah tempat baterainya Jadi bukan di belakang Kalau kalian mau ganti baterai ini, kalian harus angkat Nah, baterainya disini ya Baterai A3 2 biji teman-teman Jadi harus digeser lagi sampai ke bawah Untuk masangnya, ditekan aja Tuh Ya, seperti ini pinggirnya Ditekan-tekan aja Nah, seperti ini Oke Untuk tampilan utamanya teman-teman Ini ada on-off seperti biasa Untuk hidup matiin Lalu ada temperaturnya juga Kita lihat ya, paling dinginnya berapa Paling dinginnya 18 teman-teman Sedangkan paling panasnya 32 Nah, gitu ya Nah, jadi tombol-tombol yang penting ditaruh di luar Tombol-tombol yang gak terlalu penting ditaruh di bawah Di balik ini Terus ada mode teman-teman Ingat, kalau ini ada gambar salju Berarti dia mode-nya dingin Kalau gini, ini mode kipas teman-teman Dia cuma kipas doang Jadi cuma kipas di AC-nya aja Kompresornya gak nyala Jadi gak bakal dingin teman-teman Kalau ini mode humid Atau mode kelembapan Kalau mode humid kelembapan ini Dia mungkin kadang nyala Kadang mati, kadang nyala gitu Agar kondisi ruangannya lembab Kalau kipas, ya kipas biasa aja Kalau humid, dia fan-nya udah otomatis Gak bisa kita atur-atur Swing-nya juga otomatis Kalau AC, kita banyak bisa atur Kalau kipas, kita cuma bisa ngatur Kipasnya aja teman-teman Gak ada suhu di sini Karena juga kipas doang ya Nah sekarang di mode AC Di mode dingin Kita bisa ngatur suhu Setelah itu kita bisa ngatur fan-nya Fan ini kekencangan kipasnya Bisa otomatis Jadi otomatis itu Misalnya kita set 20 gitu ya Jadi fan-nya akan kenceng dulu Mentok Pada saat suhu ruangan sudah Dideteksi 20 Fan-nya akan mengecil secara otomatis Gitu teman-teman Jadi dia Ya otomatis Kapan diperlukan dia Kipasnya kenceng Ketika sudah suhu dicapai Kipasnya Kecil Ini ada 5 ya 5 tingkat kecepatan fan-nya Lalu swing Swing ini untuk ngatur Kipasnya teman-teman Tuh kipas yang itu tuh Nah kalau kita pencet Nah dia gerak-gerak tuh ya Disininya kan gerak-gerak Di remote-nya tuh Nah berarti dia Gerak-gerak juga Nah itu AC-nya gerak-gerak kan Kipasnya atas Bawah Atas Bawah gitu kan Kalau misalnya kita mau atur Ke sudut tertentu Kita pencet lagi swingnya Nah jadi arahnya Cuma ke situ doang Tuh Kalau kita pencet lagi Nah dia ke bawah lagi Gitu teman-teman Jadi ini kita atur Kita atur Arah sudut Swingnya itu teman-teman Mau ke arah mana Kalau misalnya Mau naik turun-naik turun Ya gini dia tuh Gerak kan Naik turun-naik turun terus Nah lalu Di bawah adalah Untuk ngatur timer on Dan timer off Timer on ini Kita bisa atur Misalnya Mau AC-nya nyala Jam berapa Jam 6 Atau jam 6.10 Atau jam 6.20 Itu namanya timer on Tuh ya Timer off Kapan AC-nya mati Nah misalnya kita set Nyalanya jam 6.20 Matinya jam berapa Misalnya Jam 6.50 Nah Jadi AC-nya tuh Bisa timer on Bisa timer off Mau dinyalain jam 6.20 Dan matinya jam 6.50 Itu ya Beda timer on dan off Udah lah cancel aja Gak jadi Kita pencet cancel Seperti ini Nah ini untuk ngatur jam Teman-teman Sekarang jam berapa Kita pencet yang ini Nih Kita mau ngatur jamnya Pastiin ini udah Kedip-kedip ya Ini untuk ngatur jam berapa Jam berapa sekarang Kalau udah Nah Udah nih 6.41 Kita atur Kalau mau diatur jamnya lagi Kita pencet tombol yang ini Lama-lama Sampai dia kedip-kedip Kita atur disini jam Jam berapa sekarang Ketika udah oke Pencet ini Nah Seperti itu teman-teman ya Semoga bisa memberikan Informasi dan manfaat Buat kalian semua Terima kasih Sudah menonton Terima kasih telah menonton!